Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27-38 Yesus bersabda kepada murid-muridnya Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain Bila orang mengambil jubamu, biarkan juga ia mengambil bajumu Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu Dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian Demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka Kalau kalian mengasih orang yang mengasih kalian apakah jasamu Orang-orang berdosa pun berbuat demikian Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu apakah jasamu Orang-orang berdosa pun berbuat demikian Lagipula kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa Supaya mereka menerima kembali sama banyaknya Tetapi kalian kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka Dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan Maka ganjaranmu akan besar dan kalian akan menjadi anak Allah yang maha tinggi Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapak mengurah hati adanya Janganlah menghakimi orang maka kalian pun tidak akan dihakimi Dan janganlah menghukum orang maka kalian pun tidak akan dihukum Ampunilah maka kalian pun akan diampuni Berilah dan kalian akan diberi Suatu takaran yang baik yang dipadatkan Yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke pangkuanmu Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara-saudari dalam kitab Tobit di perjanjian lama Ayat Tobit menginstruksikan perilaku yang tepat saat ia mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan Instruksi tersebut termasuk pernyataan ini Janganlah kamu melakukan kepada orang lain apa yang kamu sendiri tidak suka Dengan kata lain Tobit diperintahkan untuk menghindari perilaku negatif atau memperlakukan orang lain dengan buruk Dalam Injil hari ini perintah Yesus kepada para pendengarnya sangat berbeda Pertama-tama ia memberikan contoh konkrit tentang kasih dalam tindakan Dan kemudian menawarkan rumusan positif dari prinsip umum yang sekarang biasa disebut sebagai aturan emas Berbuatlah kepada orang lain seperti yang Anda ingin orang lain perbuat kepada Anda Saudara-saudari Yesus memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar menghindari perilaku negatif Sebagai pengikutnya kita dipanggil untuk berbuat baik kepada orang lain Memberkati mereka dan mendoakan mereka bahkan ketika orang lain tidak membalasnya Bahkan ketika mereka menyakiti kita Yesus memerintahkan kita untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan Hal ini tampaknya bertentangan dengan pendapat umum saat ini Yang memerintahkan kita untuk tidak membiarkan orang lain memanfaatkan kita Dan memastikan bahwa kita diperlakukan dengan adil Saudara-saudari Kehidupan kita di dalam Kristus adalah sumber hikmat dan kekuatan Yang dengannya kita dapat menyeimbangkan kebutuhan Untuk menetapkan batasan-batasan yang sehat Dan pada saat yang sama menawarkan kasih yang Kristus anugerakan kepada kita untuk kita hidupi dan bagikan Kita dapat merefesikan respon kita terhadap tuntutan, keegoisan, dan kekerasan orang lain Apakah kita cenderung merespon dengan cara yang baik? Apakah kita melindungi diri sendiri menuntut keadilan untuk memperlakukan orang lain dengan hormat? Apakah kita berbicara atau berpikir secara negatif atau kasar tentang orang lain Dan merasa dibenarkan untuk melakukannya? Apakah respon kita terhadap mereka yang menentang atau menindas kita dengan cara tertentu Menunjukkan kasih Kristus kepada orang-orang tersebut? Saudara-saudari Kasih yang Kristus panggil bukanlah sekedar ide atau kata-kata Dia memanggil kita untuk mengasih melalui tindakan yang tampaknya jauh melampaui apa yang wajar atau masuk akal Kasih Kristen itu murah hati Tidak mementingkan diri sendiri, pemaaf, murah hati, dan terarah pada orang lain Ketika Petrus bertanya kepada Yesus berapa kali ia harus mengampuni seseorang yang berdosa kepadanya Sebanyak tujuh kali Yesus menjawab Bukan tujuh kali, tetapi aku berkata kepadamu tujuh puluh kali tujuh kali Yang menunjukkan pengampunan tanpa batas Sebagai pengikut Yesus kita dipanggil untuk memiliki kasih radikal Yang dicontohkan oleh Yesus di kayu salib Kata Kristus mengajarkan bahwa aturan emas merangkum hukum Injil Untuk membuat pilihan yang menentukan diantara dua jalan Dan mempraktekan firman Tuhan Apakah dua jalan yang disoroti itu? Kita dapat bertanya pada diri kita sendiri Serapa besar kerelaan kita untuk membuka hati pada kuasa Kristus yang mengubah Dan melakukan semua yang kita bisa untuk membentuk diri kita dalam kebajikan Sehingga kita dapat mengasihi seperti dia mengasihi Apakah kita bersedia untuk mengambil jalan sempit dan mengikuti jalan yang seringkali sulit Untuk bertumbuh dalam kebajikan Jika tidak, apakah rintangan yang menghalangi kita untuk mengikut Tuhan? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan Ya Tuhan yang kumunyakan Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda-Mu angka resahku Mari kita menghayatinya Terima kasih telah menonton